PANDUAN LENGKAP CARA BUDIDAYA Panduan lengkap cara budidaya atau cara menanam anggur merah agar cepat berbuah dan panen. Anggur merah adalah salah satu jenis buah anggur yang tergolong dalam buah parenial atau buah. Tahunan dengan dominan warna merah. Tanaman anggur merah berupa tanaman perdu yang tumbuh menjalar atau merambat yang telah dibudidayakan di Timur Tengah sejak 4000 SM. Anggur merah ini biasanya dibudidayakan untuk pemanfaatannya sebagai buah segar ataupun diolah menjadi minuman fermentasi yang disebut dengan huyen. Dikeringkan sebagai kismis atau juga dibuat selai dan jeli. Anggur merah memiliki banyak manfaat seperti dapat menghambat penuaan, sumber antioksidan dan sumber kalium yang dapat mengentrol tekanan darah. Karena khasiat dan manfaat serta nilai jual anggur merah yang cukup tinggi banyak orang yang melakukan budidaya anggur merah ini, berikut adalah cara budidaya anggur merah. A. Syarat tumbuh Tanaman anggur merah menyukai tanah yang subur, gembur dan kaya bahan organik dengan teh sekitar 6-7. Anggur merah dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian lahan tanam sekitar 25-300 ml dengan suhu sekitar 25-310 derajat celcius serta curah hujan sekitar 800 mm tahun dengan 3-4 bulan. Kering B. Persiapan bibit anggur merah Bibit anggur merah dapat diperoleh dengan cara generatif melalui biji dan cara vegetatis. Memelalui cangkok, stek cabang, stek mata, dan penyambungan. Namun yang paling efektif yaitu bibit yang berasal dari stek. Syarat bibit stek anggur merah yang baik yaitu Cabang berdiameter 1 cm dengan ukuran panjang sekitar 25 cm dengan terdiri atas 2-3 ruas. Cabang tersebut diambil dari tanaman induk yang telah berumur di atas 1 tahun. Memiliki warna kulit berwarna coklat muda dan cerah dengan bagian bawah kulit telah hijau, berair, dan bebas dari noda hitam. Memiliki mata tunas yang sehat berukuran besar dan tampak padat serta mata tunas yang tidak Sehat ukurannya kecil dan ujungnya tampak memutih seperti kapuk. Bibit siap tanam yaitu setelah bibit berumur 1,52 bulan, memiliki perakaran sekitar 5-10 cm. Tumbuh sehat dan bertunas 2. C. Persiapan lahan tanam anggur merah. Lakukan pembersihan, perataan dan pengemburan lahan dari gulnya atau tanaman pengganggu lainnya dengan menggunakan bejak atau cangkul. Jika sudah, selanjutnya buatlah lubang tanam dengan ukuran sekitar 60 cm x 60 cm x 70 cm atau 75 cm x 75 cm x 70 cm dengan jarak tanam sekitar 3 m x 3 m atau 5 m x 4 m. 2-4 minggu sebelum tanam, lakukan pemupukan dasar. Berilah setiap lubang tanam 5-7 kg pupuk kandang. D. Penanaman anggur merah. Setelah semua siap, lakukan penanaman segera. Penanaman anggur yang baik yaitu pada musim kemarau yaitu sekitar bulan Juni-Juli. E. Perawatan tanaman anggur merah. Lakukan penyulaman pada tanaman anggur merah yang mati atau tidak tumbuh dengan normal. Lakukan pula penyiangan pada tanaman pengganggu yang tumbuh di sekitar tanaman anggur. Selain hal tersebut, lakukan pula perempelan dengan cara membuang tunas yang tidak perlu dan Sisakan 1-2 tunas saja yang baik untuk batang pokok. Perempelan ini dilakukan agar pertumbuhan tanaman baik. Jika tanaman anggur sudah berbuah maka lakukan penjarangan buah agar kualitas buah tetap terjaga. F. Pemupukan tanaman anggur merah. Pada saat tanaman anggur berumur 0-3 bulan, lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk urea. Dengan dosa sekitar 10 gram, setelah tanaman berumur 3-6 bulan beri pupuk urea dengan dosis 15. Ger dan saat berumur 6-12 bulan beri urea dengan dosis 50. Pemberian pupuk dilakukan dengan cara membuat larikan melingkar sekeliling tanaman dengan Diameter sekitar 10-20 cm dan sedalam 5 cm. Pemupukan pada tanaman dewasa dilakukan pada saat umur 21 hari sebelum perempasan yaitu dengan Menggunakan 5 kaleng pupuk kandang, saat 11 hari sebelum perempasan beri 80 gram TST dan 100 gram ZK. Dan saat berumur 7 hari sebelum perempasan beri 100 gram urea. Pemberian pupuk kandang diberikan setahun sekali. Tahun kedua dosis dinaikan menjadi 10 kaleng. Pupuk buatan dinaikan dosisnya menjadi 600 gram urea, 300 gram TSP, 450 gram ZK. Pemberian pupuk tersebut dilakukan dengan cara membuat larikan di sekitar tanaman dengan Diameter sekitar 1,5 meter. G. Pemanenan Anggur Merah Pemanenan Anggur Merah dapat dilakukan setelah berumur sekitar 8-12 bulan setelah tanam. Pemanenan buah selanjutnya dapat dilakukan setiap 1-2 tahun sekali bergantung pada varietas dan Pangkas buah Pemanenan Anggur Merah